Selamat sore Namanya siapa mbak? Umi Sekarang di bisnis apa? Kuliner Spesifik produknya produk apa? Produknya saya itu sambal botol Oke sambal botol itu sudah berapa lama Di bisnis kan ini? Sambal botol itu Kira-kira dari bulan April Oh barusan aja berapa bulan ini ya? Waktu itu kenapa bisa ada ide sambal botol? Waktu itu idenya karena Suami Pas lagi nyoba bikin Ternyata dia bilang enak Oke Terus bisa untuk diproduksi Diperjual belikan karena Masih ukurannya Masih jarang di daerah Jakarta Oke Setelah dibotolkan Kemudian dibikin packaging Sekarang responnya Selama ini penjualan bagaimana? Sebelum hari ini pelatihan Penjualan Serial-realnya? Sementara ini saya itu dari bazar Oke Dari bazar ke bazar Terus marketplace lewat Tokopedia Dan Bukalapak Tapi sejauh ini tuh responsnya masih minim Baik Mengapa mbak mau ikut pelatihan ini? Ikut pelatihan ini biar saya membuka wawasan Tentang dunia SEO Untuk agar Sambal saya bisa lebih dikenal oleh orang Yang jauh Baik Mbak tadi kan waktu datang kesini pagi ada harapan Mudah-mudahan nanti saya setelah belajar Bisa dapat ilmu ini Dapat ilmu ini Dapat ilmu ini Kemudian belajar dari pagi sampai sore sekarang Harapan yang tadi ada Tercukup enggak? Tercukupi enggak oleh pelatihan barusan? Tercukupi alhamdulillah tercukupi Jadi saya sekarang sudah bisa Gimana cara membuat link Gimana menglinkkan dari akun pribadi Ke akun bisnis Atau sebaliknya Oke Apa pelajaran yang paling berharga Yang didapatkan dari pagi sampai sore tadi Yang menurut mbak itu sangat bermanfaat Untuk bisnis Sambal itu? Pelajarannya gimana cara kita Untuk mempromote produk kita Oke, mbak setelah belajar ini Yakin enggak bisa nomor satu Di industri mu? Yakin Mengapa bisa bilang yakin? Karena saya sudah mengetahui tips-tips yang diajarkan oleh CEO Ahit Oke Sekarang tadi belajar Instagram Banyak enggak trik untuk Instagram Supaya cepat sukses di Instagram? Banyak Mengapa bisa bilang banyak? Karena saya awalnya cuma kita follow-follow Tanpa ada suatu tips Itu sampai sekarang itu responnya hanya sedikit Untuk orang yang bukan dari lingkungan keluarga ataupun teman Nah, tadi dari pagi kita dibukakan Instagram Dikasih tahu tipsnya bagaimana caranya Dan hingga sekarang ini Sudah ada beberapa orang yang bukan dari lingkungan teman Yang meng-add saya menjadi teman Bisnisnya Mbak yakin enggak setelah belajar seharian ini Penjualan akan meningkat jauh? Insya Allah bisa Mengapa yakin? Karena sudah ada tipsnya, ada tahu Tahu caranya Tahu caranya Baik, setelah mempelajari ini Bisa enggak mbak menjual barang lain Any kind of business Selain cabai dan sambal itu Mungkin yang lain jilbab, kipas angin, TV, tanah, mobil Kira-kira bisa enggak? Bisa Mengapa bisa bilang? Kan sudah tahu caranya Gimana saya promote produk saya itu menjadi nomor satu Baik Ada pesan enggak buat teman-teman yang belum ikutan? Yang belum ikutan Silahkan coba diikuti Pelatihan SEO ini Karena bisa membuka cakar awal kita terhadap Apa itu yang namanya SEO Bagaimana cara kita Menjadi nomor satu dalam bidang kita di Google Terima kasih Terima kasih kembali Terima kasih